Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Itu terlihat dari video yang diunggah oleh IDF pada minggu 17 Desember. Dalam video tersebut tampak dua tentara Zionis mendadak diserang dari terowongan bawah tanah di dekat sekolah. Mendapat serangan tersebut, dua tentara Zionis itu pun meluncurkan serangan balik. Yakni dengan tembakan dan lemparan granat ke arah terowongan. Namun dalam video tersebut terlihat bahwa Zionis ketakutan menghadapi Hamas. Sebab tangan tentara Zionis itu bergetar hebat saat memegang senjata dan melemparkan granat. Tentara Zionis itu juga beberapa kali mundur dari posisinya seusai meluncurkan serangan. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan SHARE seluruh akun Tribun Meda. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.